Terendam air setinggi 60 cm, selasa siang jalur Pantura-Semarang-Demak masih belum bisa dilewati kendaraan. Selain banjir merendam jalan Pantura-Kaligawe-Semarang, banjir juga masih menggenangi pelataran Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Ketinggian air akibat hujan deras yang terjadi beberapa hari disertai pasang air laut selasa siang masih tanpa banjir di jalan raya Pantura-Kaligawe-Semarang. Jalur Pantura-Kaligawe-Semarang-Demak tersebut hingga kini belum bisa dilewati kendaraan kecil, dan banjir juga masih menggenangi pelataran Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Untuk menuju ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyediakan perahu karet untuk akses petugas rumah sakit yang akan melakukan distribusi makanan maupun obat-obatan ke rumah sakit. Salah satu petugas rumah sakit pengaku dirinya harus menumpang kendaraan besar untuk bisa menuju ke rumah sakit yang jalan rayanya masih terkenang banjir tersebut. Sementara itu, Humas Rumah Sakit Sultan Agung Semarang berupaya melakukan pemindahan alat-alat yang berada di lantai satu yang terendam banjir. Untuk aktivitas keluar masuk pasien serta tenaga kesehatan, biar rumah sakit berharap ada remada yang bisa menerjang tinggi banjir yang masih melanda jalan raya Pantura tersebut. Alhamdulillah dengan banyaknya teman lawan yang support kami karena saat ini yang bermasalah di kami adalah masalah akses. Kalau pelayanan alhamdulillah semua bisa kita atasi, jadi gedung yang memang saat ini terdampak banjir cukup arah, kita alihkan semua ke gedung yang lain karena kebetulan kami terdiri dari beberapa gedung dan setiap gedung itu ada fasilitas yang sama. Sehingga cukup kita alihkan selesai. Yang bersalah sekarang adalah bagaimana kita mengakomodir pasien-pasien kami, nakes-nakes kami, dokter kami yang mau menuju ke rumah sakit. Banjir yang terjadi di jalan Pantura Semarang Demak sudah terjadi sejari Sabtu lalu. Meski sudah sedikit surut, namun aktivitas rumah sakit, pabrik serta kampus yang ada di jalan tersebut masih tergaku. Pekerja yang bekerja di daerah ini harus dianggut dengan truk maupun perahu untuk menuju tempat mereka bekerja.